Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman sedulur semuanya Salam sehat, salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua Alhamdulillah masih diberikan kesempatan waktu kesehatan kita Berjumpa kembali dengan keadaan sehat walafiat pastinya Kesempatan kali ini saya berada di rayon paling depan Yaitu biasanya tempat teman-teman semua Para tamu, para bapak ibu, para adik-adik semua Berselfie dengan sapi-sapi yang ada di kandang setiap fam Oke, ngomong-ngomong sapi jumbo nih teman-teman semua Pasti banyak juga yang penasaran kondisi-kondisi terkini Dari sapi-sapi jumbo kan Ya mungkin kesempatan kali ini nanti kita bakal juga update 5 sapi PO peranakan ongol paling besar di kandang setiap fam Mungkin kita mulai dari yang nomor 5 dulu Di nomor urut kelima teman-teman semua ada si Waluyo Waluyo adalah sapi berjenis peranakan ongol ras kebumen Sejarah awalnya dulu kita datangkan dari desa Waluyo Atau peranakan dari Waluyo sana Dulu masuk kandang perkiraan bobot masih di angka 600 Harga masih 30-an Dan di kandang sudah 2 tahun Nah, ngomong-ngomong sapi Waluyo sendiri Sekarang mungkin bobotnya sudah 900-an pasti Sudah 900-an Dan perawatan sudah 2 tahun Pertanyaannya kenapa kok belum dijual Karena kemarin waktu kurban Memang ada sedikit keistimewaan Yaitu PPKM Jadi belum diizinkan untuk keluar Tapi Alhamdulillah kesempatan kali ini Waluyo sudah berubah Sudah Tidak seperti tahun kemarin Makannya jerami Comboranya luar biasa Jos gandos Mantap pokoknya Sudah 900 up Mungkin Baik-baik untuk kamu 4 bulan lagi semoga ada Saudara kita Saudara kami semua Yang menginginkan kamu untuk dijadikan hewan korban Amin Ya Allah Lalu si Waluyo sendiri Paling suka dengan jerami Ini hobinya Makan Tidur Usianya Masih P3 teman-teman Jadi belum rampas Berarti usia kira-kira berapa Ya 4 tahun mungkin 4 tahun kurang dikit P3 Bobot terkini 900 up Seperti itu Di urutan nomor 4 teman-teman semua Ada si Panut Si Panut adalah sapi paling tua di kandang Setiafam Bukan usianya Tapi Hidupnya disini Jadi si Panut itu paling senior Atau paling lama tinggal di Setiafam Dulu kita datangkan Si Panut dari Kebumen juga Pastinya dari kecamatan Bulus Pesantren Bobotnya masih sekitar 550an Pada saat itu masih kecil Masih foil 1 pasang Masih foil 1 pasang Dan Pertanyaannya Kemarin di Dulu kurban kemarin Teman-teman pasti sudah Apa ya Mengira-ngira Membayang-bayangkan Kalau si Panut itu sudah shot Memang benar adanya Kemarin Sapi jumbo kami Sejumlah 4 ekor itu ada yang sudah shot Tapi karena PPKM Jadi mungkin belum diizinkan Belum di Ijabah gitu Ya masih tinggal di tempat Dan saat ini si Panut Alhamdulillah Sudah Jauh lebih baik Kondisi sehat Kaki-kaki Postur tubuh semuanya Oke Masih takut dengan saya juga Karena Mas Panut dulu Yang ngajari tunggang saya Yang ngajari gerobak saya juga Cama Bareng-bareng sih Gak cuma saya Mas Diga sama Andi dulu ya Jadi Nah takut kan Takut sama saya Gak apa-apa Maaf 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 Udah lama kok diingat terus Untuk saat ini Mas Panut Bobotnya 900 ab Kondisinya utuh Sehat Tidak cacat Makan Jerami Makan Comboran Masih dokoh Masih bagus Untuk giginya Kalau mau tak buka Gimana Mas Panut Giginya sudah rampas Ini teman-teman Sudah rampas Karena Mas Panut Di kandang kita Di kandang kami Sekiranya udah Dua tahun setengah ya Mungkin tiga tahun Ada belum sih Dua tahun setengah Iya dua tahun setengah Sampai kurban besok Hampir tiga tahun Paling tua Paling senior Kakaknya Paeng Bukan kakaknya Paeng Tapi Lebih tua daripada Paeng Seperti itu Tidak 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 untuk nomor urut ketiga teman-teman semua disini pasti tidak asing dengan sapi ini ya benar kembaran gobel namanya siapa kumbo karno tidak nyangka tidak ngira baru kemarin kita buatkan konten baru kemarin kita datangkan baru kemarin kita timbang sekarang sudah menempati di 5 sapi terbesar yang ada di kandang setiafam kumbo karno sendiri adalah jenis sapi peranakan ongol juga ras asli kebumen mungkin kalau kita sangkut-sangkutkan kita cari genetiknya mungkin ya ini satu darah juga atau satu pejantan juga dengan gobel gitu untuk si kumbo karno bobot terakhir dulu 86 dan kemarin sempat kita mainan lagi kalau si kumbo karno memang pertumbuhannya cukup pesat biasa lah sapi masuk ke kandang kurun waktu 1-4 bulan memang naiknya itu kayak roket nanti kalau sudah 4 bulan dia akan lebih lambat seperti itu mungkin teman-teman petanak juga mengalami kasus yang sama saya yakin iya gitu oke kembali lagi ke kumbo karno selain daripada jumbo selain daripada tinggi kumbo karno juga salah satu sapi yang paling nurut setelah katir jadi katir dan kumbo karno itu sapi yang paling nurut ditunggang digerobak semuanya bisa ini paling nurut paling jinak paling nalar anak kecil pun oke buat jamaah pun oke apalagi ya pokoknya dipesan pun oke gitu untuk saat ini insyaallah kumbo karno kondisinya utuh tidak cacat sehat makannya paling juara makan apapun ini paling juara ini lima ini semuanya di wul kurang terus kalau jerami selamat menikmati oke di urutan nomor 2 teman-teman semuanya disini tidak asing yaitu ada si cungkring si cangkring nah si cungkring atau si cangkring ini adalah sapi kebumen juga dulu mungkin tahun sekitar 2017 dibeli sama orang DIY lalu digunakan si cungkring ini untuk membajak sawah selama kurang lebih 1,5 sampai 2 tahunan pokoknya di sepanjang hidupnya dewasa si cungkring ini sendiri sangat berjasa sekali dan sapi yang paling kuat juga di setia farm mungkin kalau ada konten yang barbar narik bis pasti kita selalu menggunakan mas cungkring karena paling kuat memang paling kuat terus paling memberikan jasa selain daripada tunggang ini tunggang bisa cuma tidak senyaman yang lain tidak senyaman yang lain karena memang apa ya mungkin profesinya sebagai gerubak di leher untuk bajak sawah itu tidak pernah menginjak tanaman yang memang diperuntukkan untuk dikonsumsi atau untuk petani itu sendiri jadi sudah nalar tinggi paling kuat paling nalar paling berjasa dan sekarang sudah menempati urutan kedua sapi terbesar yang ada di kandang setia farm pastinya bobotnya adalah 900 up nomor urut pertama disini ada si setorah harja atau gobel teman-teman semua pasti sudah tidak asing dengan karakter si gobel dengan postur wujud dari si gobel tanduknya kembang atau tanduk becah dan si gobel adalah sapi pejantan yang paling tangguh di berkah setia farm itu sendiri kenapa karena hampir setiap hari hampir setiap hari itu mengawini betina-betina yang ada di lingkungan desa kami yaitu Depok Rejo hari kemarin dua hari ini belum ada hari ini hari ini belum ada tapi setidaknya gobel itu memberikan jasa yang banyak banget karena dari terahnya kecil sampai besar itu digunakan untuk pacek atau untuk kawin alam di kontesan tahun 2020 tahun 2019 kalau tidak 20 itu juara di kabupaten kebumen kelas calon pejantan lalu naik ke provinsi juara juga kelas pejantan dan sekarang belum diberikan kesempatan untuk juara tidak apa-apa yang penting sehat untuk saat ini prioritas kami masih di perbibitan jadi jangan hanya jumbo tok tapi berikan jasa berikan hasil yang banyak untuk betina-betina agar petani-petani senang dan harapan kami juga nanti anak-anaknya menyerupai sang gobel sendiri yaitu tinggi panjang masalah tanduk masalah muka biasanya ada ke dominasi induknya juga pastinya tidak mungkin menyerupai semua jantannya jarang yang jelas untuk saat ini kami masih berterima kasih banyak kepada si gobel karena satu-satunya sapi jumbo yang mahir untuk kawin hanya gobel kalau yang lain mut-mutan tidak semua mau seperti itu gobel sudah dikandang sekitar 1 tahun hampir 2 tahun bobot masuk gobel 740 bobot sekarang gobel sudah berapa ya belum ditimbang anggap aja 900 up masalah nanti 1 ton up ya alhamdulillah gitu dan sehat-sehat untuk kamu barangkali juga teman-teman seluruh semua mau memesan hewan kurban yang paling besar dipersilahkan kami sudah open order mulai dari sekarang oke terima kasih teman-teman semua demikian 5 sapi terbesar peranakan ongol yang ada di kandang berkas setia pambur wojo semoga dapat membantu teman-teman semua untuk menghilangkan rasa penasaran artinya si gobel si cungkring si kumbo si panut dan si teman-temannya masih dalam kondisi sehat walafiat masih utuh tidak cacat harapan kami semuanya nanti sampai hari raya kurban diberikan kesempatan untuk dijadikan hewan yang mulia seperti itu dari saya cukup sekian walafu minkum banyak kurangnya mohon maaf kalau mau penasaran lagi dibuatkan konten sapi 5 sapi jumbo simenta limosin nanti bisa kolom komentar sebanyak-banyaknya dipenuhi kolom komentarnya dipenuhi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh padahuna lagoon terima kasih Terima kasih.